Serapan informasimu pagi ini bakal ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada update nih dari Bentrop di Maluku Tengah, kemudian sekolah-sekolah yang tutup di DKI Jakarta akibat Covid-19, serta nasib kampung miliarder di Tuban, Jawa Timur. Gak ketinggalan, rekor baru tercipta, mantan bupati kebupaten Talaut diciduk dan divonis kedua kalinya akibat korupsi, serta legalisasi ganja di Thailand. Berarti abis ini warga Thailand bebas nyimeng gitu? Daripada bingung, yuk kita simak selengkapnya. Bentrok warga antar desa terjadi di kebupaten Maluku Tengah. Korban jiwa berjatuhan dan sejumlah rumah warga terbakar. Bentrok antar dua desa bertetangga itu melibatkan sejumlah warga di kecamatan Pulau Haruku, yakni warga desa Ori dan Karyu. Keributan berlangsung sejak Selasa 25 Januari 2022. Diduga, penyebab bentrok adalah kesalahpahaman akibat batas wilayah. Dalam peristiwa tersebut, ada dua korban jiwa yang tewas, tiga korban luka-luka, dan sejumlah rumah warga terbakar. Kabit Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat, membenarkan peristiwa tersebut. Rum meminta warga kedua desa untuk tidak terprovokasi dan dapat menahan diri. Kini, tim gabungan TNI dan kepolisian setempat masih bersiaga di lokasi perbatasan kedua desa untuk melakukan pengamanan dan mencegah konflik susulan. Duh, kemarin bentrok disorong sampai bakar-bakaran bangunan. Yang ini ribut juga. Tolong ya, jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Belum genap sebulan, pembelajaran tatap muka 100% dilaksanakan. 90 sekolah di DKI harus ditutup karena ditemukan kasus COVID-19. Dari 90 sekolah, total ada 20 siswa, 6 tenaga didik, dan 90 guru yang dikonfirmasi terpapar COVID-19. Sekolah yang ditutup tersebar di lima wilayah kota Jakarta dengan rincian. 9 sekolah di Jakarta Barat, 5 sekolah di Jakarta Pusat, 31 sekolah di Jakarta Selatan, 42 sekolah di Jakarta Timur, dan 3 sekolah di Jakarta Utara. Durasi penutupan sekolah beragam, mulai dari 5 hari hingga 14 hari. Wakil Gubernur RKI Jakarta Riza Patria memastikan pelaksanaan PTM 100% akan tetap berlangsung. Kapasitas ruangan selama PTM bisa dikurangi jika status PPKM meningkat ke level 3. Pelaksanaan PTM masih dilangsungkan karena wilayah Jakarta masih memenuhi syarat pembukaan sekolah sesuai dalam SKB 4 Menteri. Di tengah lonjakan kasus Omicron, sejumlah daerah pun masih ada yang terus melangsungkan pembelajaran tatap muka 100%. Di antaranya Jawa Barat yang akan tetap melangsungkan PTM. Menurut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, keputusan ini tetap dijalankan karena belum ditemukan kasus infeksi yang mengkhawatirkan. Meski demikian, beberapa daerah lain sudah mulai khawatir atas peningkatan infeksi COVID-19. Di Bali, sejumlah siswa terinfeksi COVID-19 selama PTM. Atas kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Bali akan mengevaluasi pelaksanaan PTM 100% di seluruh sekolah di Bali. Sedangkan di Tangerang, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh untuk tingkat paut, TK, SD, serta SMP mulai Rabu 26 Januari 2022 hingga sebulan ke depan. Ini dilakukan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan vaksinasi. Di Yogyakarta, buntut dua siswa di SMA 8 Yogyakarta positif corona, pembelajaran tatap muka di dua kelas di sekolah tersebut dihentikan. Kemudian diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan kelas lain akan tetap melangsungkan PTM. Hingga kini, pemerintah belum menginstruksikan pemberhentian PTM 100%. Jurubicara penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, menjelaskan bahwa penghentian akan dilakukan bila ditemukan kasus positif terhadap murid atau tenaga pendidik di sekolah. Faktor lain yang dapat menghentikan pelaksanaan PTM 100% adalah jika angka positivity rate di suatu wilayah sekolah mencapai 5%. Imbawan datang dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban. Ia menyarankan untuk menghentikan PTM 100% karena ada peningkatan kasus paparan COVID-19. Belajar di kasus-kasus sebelumnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai ya terulang lagi masa-masa kelam puncak kasus COVID-19. Kamu masih ingat sama kisah warga beberapa desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang mendadak jadi miliarder? Kini, nasib warga desa tersebut merana. Pada Februari 2021, warga di beberapa desa di Kabupaten Tuban jadi miliarder dadakan berkat uang ganti rugi hasil pembebasan tanah untuk pembangunan proyek kilang Pertamina yang mencapai miliaran rupiah. Warga kampung tersebut sempat viral karena beramai-ramai beli mobil padahal belum mahir nyetir. Hingga merenovasi dan membangun rumah dari uang kaget tersebut. Namun nasib berkata lain, Kini, warga kampung tersebut nggak lagi punya penghasilan tetap karena tak lagi punya pendapatan dari hasil jual lahan dan kudu jual ternak untuk bertahan hidup. Kejadian ini dikarenakan mereka nggak mengelola uang ganti rugi dengan bijak. Pada Senin 24 Januari 2022, sekitar 100 masa dari 6 desa yakni Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji, dan kali untuk berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina Grassroot Refinery untuk meminta pekerjaan seperti yang telah dijanjikan. Mereka membawa lima tuntutan. Kelimanya yaitu, Pertama, memprioritaskan warga terdampak terkait rekrutmen. Kedua, semua vendor di dalam rekrutmen tenaga kerja harus berkoordinasi dengan desa. Ketiga, memberikan edukasi kepada warga terdampak. Kemudian, membekerjakan pensiunan yang lansia dan mengeluarkan vendor maupun oknum yang tidak pro terhadap warga terdampak. Merespons hal tersebut, perwakilan Pertamina Solihin meminta waktu dua pekan untuk menyelesaikan masalah rekrutmen. Ternyata konsekuensi dari pembebasan lahan itu banyak ya. Semoga para warga mendapatkan haknya dan yang paling penting juga harus melek secara finansial. Belum genap setahun bebas, mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip difonis empat tahun penjara. Fonis tersebut dibacakan di pengadilan negeri Manado pada selasa 25 Januari 2022. Dalam persidangan yang dimulai sejak September 2021, Sri Wahyumi Maria Manalip terbukti memperkaya diri dengan menerima gratifikasi atau commitment fee. Nilainya sebesar 10% dari beragam proyek di Kepulauan Talaut pada tahun 2014 hingga 2017. Ia terbukti menerima Rp 9.303.500.000 melalui empat ketua kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. Selain fonis empat tahun, Sri Wahyumi juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 9,3 miliar. Fonisnya bukan kali pertama. Sebelumnya, pada 30 April 2019, Sri Wahyumi terjaring OTT KPK. Ini terkait swap dalam proyek revitalisasi pasar Beo dan pasar Lirung di Talaut. Ia kemudian ditetapkan menjadi tersangka dengan difonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Tak terima akan putusan tersebut, Sri mengajukan perinjauan kembali. Mahkamah Agung pun mengabulkan PK tersebut. MA kasih diskon masa tahanan jadi 2 tahun penjara. Setelah menjalani masa hukuman dan bebas pada 29 April 2021, eh di hari yang sama, Sri malah diangkut lagi sama KPK. Kali ini terkait gratifikasi Rp 9,5 miliar untuk proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Talaut. Aduh, 2 kali dipenjara gara-gara korupsi. Rekor banget sih ibu. Panjang juga ya rekan jejak korupsi Sri Wahyumi ini. Kayak draco raja bersisen-sisen. Bu, yuk kapok yuk jangan diulangi lagi. Pemerintah Thailand secara resmi menghapus ganja dari daftar obat-obatan terlarang. Ini membuat negeri gejah putih sebagai negara Asia pertama yang melegalisasi ganja. Keputusan ini diambil oleh Dewan Narkotika Thailand pada 25 Januari 2022. Aturan baru ini akan efektif berlaku mulai 120 hari ke depan setelah draft hukum soal penggunaan ganja dipublikasikan secara resmi di laman Royal Gazette dalam waktu dekat. Di bawah aturan ini, warga diizinkan mengonsumsi bahkan menanam ganja di rumah, meski untuk itu kudu lapor pemerintah setempat. Namun, Menteri Kesehatan Anutin Chan Virakul mewanti-wanti kalau penggunaan ganja nggak boleh untuk tujuan komersil tanpa izin. Penggunanya pun hanya boleh untuk tujuan medis dan penelitian. Kementerian Kesehatan Thailand pekan ini akan mengajukan draft undang-undang kepada parlemen soal perincian penggunaan ganja, termasuk produksi dan penggunaan komersial. Dalam RUU tersebut, apabila melanggar, warga bakal didenda 20 ribu baht atau setara 8,7 juta rupiah bagi yang nggak melapor pemerintah setempat. Warga juga bisa kena hukuman 3 tahun penjara atau denda 300 ribu baht, setara 130 juta rupiah bagi yang ketahuan menjual tanpa izin. Gimana pendapatmu soal perlegalan ganja ini? Legalisasinya buat medis loh ya. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Itu tadi 5 serpan informasi kamu hari ini. Besok, narasi pagi akan hadir lagi. Seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!